Kisah pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilkis dari negeri Sabah menjadi ilustrasi yang menarik untuk menggambarkan seperti apa kedudukan Nabi Sulaiman saat itu. Dikisahkan, Ratu Bilkis mengirimkan hadiah yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman, berupa peti-peti yang berisi emas dan permata. Hadiah besar Ratu Bilkis itu ternyata dianggap kecil oleh Nabi Sulaiman, hingga ia mengatakan sebagaimana dikisahkan oleh Al-Quran dalam surah An-Namal ayat 36. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman. Dia berkata, Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah yang kamu persembahkan. Sikap Nabi Sulaiman ini menjadi petunjuk bahwa Nabi Sulaiman tidak membutuhkan perhiasan dan emas dari Ratu Bilkis, karena yang dimilikinya jauh lebih banyak dan lebih baik daripada apa yang dihadiahkan Ratu Bilkis. Hanya kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa kerajaan megah Nabi Sulaiman tiba-tiba hilang dari muka bumi, seolah tidak meninggalkan jejak sekecil apapun tentang keberadaannya. Sebagai bukti dari kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab Al-Quran serta dua kitab samawi lainnya. Kita juga mendengar beberapa kisah tentang beberapa kerajaan besar terdahulu, seperti Babylonia, Ashur, China, Yunani kuno, bahkan Fir'aun di Mesir. Tetapi jejak kerajaan-kerajaan ini masih ditemukan, baik yang berupa artefak maupun benda-benda kuno yang terkait. Namun anehnya, kerajaan sebesar Nabi Sulaiman seolah ditelan oleh bumi, menyisakan kisah-kisah dan pitutur dalam agama. Bisa saja, ada beberapa klaim penemuan yang dihubungkan dengan jejak Nabi Sulaiman, seperti sumur-sumur aneh di Arab Saudi, tetapi hal itu masih jauh dari kata sepakat dan hanya sebatas klaim dan bahkan dongeng. Para ulama sepakat bahwa kerajaan Nabi Sulaiman berada di daerah bagian timur, khususnya di kawasan Palestina saat ini. Nabi Sulaiman membangun kerajaannya di Yerusalem dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Sebuah hadis riwayat Abu Daud menyebutkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitil Magdis, dia memohon kepada Allah tentang tiga hal. Menjadi penguasa yang memutuskan hukum sesuai dengan hukum Allah, menjadi raja yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelahnya, dan agar tidak ada seorang pun yang datang ke masjid ini yang hanya menginginkan untuk sholat di dalamnya, kecuali dia terbebas dari dosa-dosa seperti pada hari ibunya melahirkannya. Rasulullah kemudian bersabda, dua permintaan dikabulkan dan saya berharap diberikan yang ketiga. Selama berabad-abad, harta karun Nabi Sulaiman telah menjadi incaran utama sebagian besar arkeolog di seluruh dunia, khususnya para arkeolog Yahudi. Beberapa peneliti dan arkeolog Barat mengemukakan hipotesis terkait lokasi terdekat dengan harta karun Nabi Sulaiman. Kendati demikian, semuanya hanyalah sekedar hipotesis dari Sarjana Barat, yang hingga saat ini belum ditemukan wujudnya. Hipotesis pertama datang dari seorang penulis asal Inggris bernama Henry Haggard, yang menyebut bahwa harta karun Nabi Sulaiman berada di benua Afrika. Dalam hipotesanya yang ditulis pada tahun 1886, Haggard menyatakan bahwa harta karun Nabi Sulaiman diangkut ke benua Afrika setelah kematiannya. Harta-harta itu dimasukkan ke dalam gua-gua di beberapa negara Afrika Tengah. Dan atas hipotesa ini, para penambang berusaha untuk mencari tempat penyembunyian harta Nabi Sulaiman, dan telah menggali beberapa tempat, namun belum ditemukan sampai saat ini. Berdasarkan teori ini, Hollywood pernah memproduksi sebuah film yang berjudul Solomon Min, yang mengambil lokasi di Nairobi dan Kongo, dan memenangkan Oscar pada tahun 1950. Hipotesa yang kedua menyebutkan, bahwa harta karun Nabi Sulaiman bersama istananya berada di Palestina. Hipotesis ini didukung oleh orang-orang Yahudi, terutama para tokoh agama mereka, yang mengklaim bahwa harta karun Nabi Sulaiman terletak di bawah Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Dalam pandangan mereka, istana Nabi Sulaiman terletak di dalam kuil Solomon, yang mana, menurut klaim Yahudi, terletak di bawah Masjid Al-Aqsa. Atas dasar itulah, sejak negara Zionis berdiri, bangsa Israel terus berupaya menemukan lokasinya melalui pendudukan, karena meyakini bahwa nilainya melampaui kekayaan dunia saat ini. Hipotesis yang ketiga, bahwa harta karun Nabi Sulaiman berada di kawasan Mesir. Seorang arkeolog Rusia bernama Velikovsky mengatakan, bahwa harta Nabi Sulaiman telah dibawa dari Palestina ke Mesir oleh salah satu fir'aun Mesir, setelah dia menginvasi Palestina setelah Nabi Sulaiman wafat. Hipotesa ini juga didasarkan pada Kitab Taurot yang telah mengalami distorsi, yang menyebut bahwa Nabi kita Sulaiman hidup pada masa peradaban fir'aun, dan juga disebutkan bahwa Nabi Sulaiman menikahi putri salah satu fir'aun. Menurut hipotesis Velikovsky, harta karun Nabi Sulaiman pernah ditemukan di Mesir, tetapi ia tidak menyebutkan secara spesifik di mana harta itu disembunyikan. Kemudian, hipotesis yang keempat, harta karun Nabi Sulaiman berada di sebuah gurun di Yaman. Hipotesis ini diajukan oleh tim arkeologi dari Kanada yang dibimpin oleh Dr. Charles Fiebeck, yang disebutkan telah menemukan ratusan benda kuno di gurun Yaman. Fiebeck juga percaya bahwa harta karun Raja Sulaiman berada di gurun tersebut, atas dasar bahwa benda kuno yang ditemukan semasa dengan Nabi Sulaiman. Fiebeck juga percaya bahwa harta karun itu berada di gurun Yaman, bahkan setelah Nabi Sulaiman wafat dan kondisinya masih sama. Kendati Dr. Fiebeck menyebutkan lokasi-lokasi tersebut. Anehnya, dia sendiri tidak pernah melihat lokasi tersebut, untuk memastikan apakah harta itu benar-benar ada atau tidak. Jikapun itu benar bahwa yang diklaim di Yaman adalah harta karun Nabi Sulaiman, bisa saja itu bukan istananya, melainkan harta yang dibawa saat bertemu Ratu Bilgis dari Sabah, yang lokasinya berada di Yaman. Kemudian, hipotesa yang kelima, bahwa harta Nabi Sulaiman telah tersebar ke beberapa negara, dan hipotesis ini telah diterima oleh sebagian besar arkeolog. Dalam hipotesis ini disebutkan, bahwa harta karun Nabi Sulaiman telah dibagi-bagi, disebarkan dan dijual sepanjang zaman. Raja-raja kuno juga memiliki sebagian dari harta karun Nabi Sulaiman, dan diwariskan sepanjang masa antara para raja serta orang kaya. Harta karun tersebut mungkin masih ada pada beberapa orang kaya di dunia, namun mereka tidak menyatakan keberadaannya agar tidak disita atau terkena tekanan dari luar untuk mengembalikannya sebagai pajangan museum.